Dua orang pembuat dan pengedar uang palsu di Palembang di Bekuk Petugas Jatantras Polda, Sumatera Selatan. Dari penangkapan, polisi menyita barang bukti uang palsu senilai 3 juta rupiah dan mesin cetak uang palsu. Dua tersangka yang ditangkap adalah Nur Hasana, 38 tahun, dan Sarnubi, 21 tahun, warga desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain uang palsu senilai 3 juta rupiah, petugas juga menyita sejumlah perangkat pembuat uang palsu. Kedua tersangka biasanya menggunakan uang palsu untuk membeli rokok dan makanan. Menurut petugas Jatantras Polda, Sumatera Selatan, mereka melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat. Keduanya pun langsung dibekuk di rumahnya tanpa ada perlawanan. Atas perbuatan membuat dan mengedarkan uang palsu, kedua tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Kita berhasil menangkap dua tersangka yang dituka sebagai pelaku pemalsuan uang tersebut. Di mana modus operandinya pelaku ini menggunakan fotokopi, printer ini sudah kita sita, laptop. Barang bukti yang kita sita uang palsu 50 ribuan sejumlah 3 juta. Kedua petugas Jatantras Polda, Membun-Postor Unik.